Aku mau ceritain pengalaman pertama aku scuba diving walaupun aku gak bisa berenang Kita start dari pagi sekitar jam 7 untuk menuju ke pelabuhan Akhirnya kita sampai juga di kapal Disana kita udah dapet full equipment untuk divingnya Terus juga udah dapet breakfast, lunch, sama beberapa snack Jangan terlalu banyak makan, nah ini penting banget Karena kalian bisa muntah di bawah pada saat diving kalau terlalu banyak makan Nah kenalin ini mas Andi, instruktur diving kita Sebelum eksekusi kita diajarin dulu untuk beberapa teknik bernafas Material yang basic supaya gak terlalu kaget Karena mata aku minusnya lumayan besar jadi gak memungkinkan untuk copot softlens Akhirnya setelah diskusi aku diizinkan untuk boleh tetap memakai softlens Anyway boleh gak sih kita gak bisa berenang tapi naik at diving? Jawabannya boleh kalau kamu berani dan kalau kamu mau Aku pribadi karena orangnya panikan dan gak bisa renang Aku tuh nempel terus sama instrukturnya pas diving di bawah Nah kapalnya udah berhenti ini waktunya kita buat nyemplung Ini sebenernya aku takut banget 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 Karena bener-bener gak bisa renang Dan untuk loncat aja butuh waktu lumayan lama Tapi gak mungkin kan gak loncat Akhirnya kita nyemplung juga Terlihat sangat jelas muka panik aku gak bisa diumpetin Dan yang menurut aku paling sulit itu adalah teknik bernafas Actually teknik gimana biar gak panik gak masuk air dan teman Akhirnya setelah berjalan waktu kurang lebih 30 menit aku baru bisa ngerasain enjoynya dan menikmati pemandangan di bawah laut sana Semua basic teknik yang dikasih mas Andi udah mulai aku kuasain dan Seberuntung itu kita di bawah sana ketemu banyak banget mantap Rasanya mixed feeling banget Antara speechless Gak nyangka Aku ada di bawah laut Takut Kagum Dan bangga sih pastinya Bangga karena aku akhirnya bisa ngelawan rasa takut aku terhadap air Dan emang aku bener-bener gak bisa renang guys Jadi bener-bener suatu achievement Untuk first time diving dan langsung ketemu hal-hal indah di bawah laut sana Rasanya tuh kayak kita hidup di dunia yang berbeda Di bawah sana tuh aku bener-bener ngerasain sunyi, sepi Coba bisa ngedenger suara nafas dari oksigen Terus banyak banget melihat hal-hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya Untuk budget satu kali diving gini kemarin aku habis di 2850 Dan ada sewa gopro sekitar 150 ribu jadi mungkin total di 3 jutaan So itu dia pengalaman scuba diving pertama aku Dari yang gak bisa renang sampai nyaman banget di bawah sana See you on the next video guys Sub indo by broth3rmax